Intro Hei hei hei, di episode kedua di hari Jalan-Jalan ke Bangkok ini, kita mau pergi ke Catucak Market. Tapi sebelum ke Catucak, kita ada penasaran sama Ortor Core Market yang lokasinya lumayan berdekatan dengan Catucak. Kita penasaran ke Ortor Core Market karena katanya ini pasar paling bersih nomor 4 di dunia. Wow, sebelum jalan-jalan, jangan lupa sarapan buat catucak. Dan jalan-jalan, biar nggak selateri ya. Hei hei hei, nonton aja terus videonya sampai beres ya. Dan kita ikutin terus keseruan kita hari ini. Tujuan pertama di hari kedua kami di Bangkok adalah Ortor Core Market. Cara menuju ke sana, apabila kita naik BTS atau MRT, maka naiklah BTS yang menuju Mochit Station. Nah, dari stasiun yang lokasinya tepat bersebelahan dengan pasar Catucak ini, kita lanjut deh naik MRT ke Kampang Tet Station. Ya, kita menuju pasar Catucak. Ortor-tortor, tapi naik BTS yang menuju Mochit dulu. Kita lagi di catucak MRT Market. Kita mau ke Ortor-tortor Market dulu, jadi dari sini kita naik MRT. Tadinya mau langsung ke Catucak, tapi kayaknya lebih enak kalau bisa kita ke Ortor-tortor dulu, biar banyak tujuan kita. Oke, ini keretanya menuju ke Kampang Tet. Untuk menuju ke Ortor-tortor Market, kalau kita turun di Kampang Tet. M. Artist Station, maka kita harus cari Exit 3. Tepat di sebelah pintu keluar nomor 3 ini, tempat tersebut berada. Di pasar tersebut, banyak sekali para penjual buah-buahan yang segar dan menggoda untuk kita cicipi. Tapi kalau menurut kita sih, harga buah-buahan di pasar ini agak sedikit mahal ya dibanding tempat lain. Hmm, apa karena tempat ini banyak dikunjungi turis, jadi para pedagang menaikkan harga-harga barang jualannya ya? Tapi, karena kita sudah datang ke pasar yang sangat bersih ini, masa sih nggak menghasilkan apapun. Jadi kita beli manisan buah, mah nggak aja, sekalian beli oleh-oleh buat ibu kutus cinta. Ada 500 baht, 6 buah. Oke, 1,2,2. Dari Ortortor Market kita mau ke... Jocacup. Nah, nggak perlu naik MRT atau BTS lagi. Tinggal jalan kaki, masuk ke dalam stasiun, nanti ada lorong, tinggal exit 2 ya, exit 2 ya. Tinggal ikutin nih. Nanti langsung ke Jocac Market. Oke, gini lagi. ada soplot-soplot gitu tapi belum ada buka sleep nih bye-bye 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 bye enggak sampai 10 menit jalan kaki kita sampai di Catucak pasar yang satu ini emang gak pernah kekurangan stok barang bagus baru aja masuk kawasan Catucak langsung menemukan barang yang pengen dibeli pengen tahu kan apa aja yang seru-seru dari pasar yang luas setiga kali kawasan olahraga Stadion GBK ini nonton aja terus Kales Baju biru donker tapi dilihat oh iya bagus ya beli lah mau beli lah berapa ya? 60 baht oh 60 baht berarti 24 ribu kita udah di pasar Catucak tadi abis dari orator-or kita langsung ke Catucak tapi gak naik kayak marti lagi jalan kaki menuju dari lorong-lorong kayak gitu rame sebetulnya terlalu rame banget sih cuacanya juga enak enak lah buat nyari-nyari barang tadi aja baru dateng udah langsung dapet kawasan dan ini si Orok nih lagi makan es krim tapi gayanya kenapa kayak gitu deh nah yang mau nyari souvenir murah dan bagus bisa lah datengin shoplot yang punya nama Nong Satit souvenir ini lokasinya ada di blok nomor 25 penjualnya baik banget loh kayak kita nih yang barusan beli macem-macem oleh-oleh gantungan kunci buat temen-temennya si kakak Kiel dapat potongan harganya lumayan gede loh apaan? ini paspor case ini aja binatang aja apa yang ini? itu nya buat dimana? buat disini Nong? gratis tuh? gratis, rename murah banget 60 buat case paspor kita bisa milih ini aja ini aja mau yang ini aja kayak gitu nih yaudah itu bisa dinamain itu kan? bisa, oke oke yaudah nih 60 kalau beli 5 101 disini tempatnya yang jualannya kalau rasa lapar datang setelah capek kelilingin pasar yang serba ada ini jangan khawatir disini banyak banget yang jualan makanan yang enak-enak mau cari makanan halal? banyak salah satunya adalah tempat makan yang punya nama Saman Islam jenis makanannya banyak mulai dari yang khas Thailand seperti Tom Yam sampai ke makanan-makanan Melayu gitu tempatnya ada di section 16 deket banget sama clock tower tepatnya di soy atau gang yang ada di sebelah kiri dari menara diam tersebut kita barusan makan di Saman Islam makanannya sih enak enak-enak enak lah ya enggak enak banget juga cuma enak tapi harganya lumayan porsinya gede porsinya gede satu untuk berdua bisa tergantung orang ya makannya gimana bawainya rada rada apa ya galaksi enggak mungkin karakter tapi dia baik kok bisa ngasih tau mushoat iya mushoat abis dari sini kita mau ke kanan nampaknya catucak berhasil bikin dompet kita menipis eits tahan dulu hemat-hemat aja dulu uang batnya ya he he masih banyak tempat-tempat menarik yang bakalan kita datengin di Bangkok ini tapi nanti di episode diari jalan-jalan ke Bangkok selanjutnya ya makanya biar enggak ketinggalan video selanjutnya jangan lupa subscribe channel kita ya mudah-mudahan teman-teman suka dengan apa yang telah kita tayangin tadi kalau suka bolehlah like dan secara dipencet hi hi oke sampai ketemu lagi ya bye bye tadi disana kayaknya kalau disini ini yang paling gede gambar rajanya dapet hadiah kali ya gak usah gak usah gede-gede gak usah gede-gede